Bu-bu, cepat, rasional, polit, peta tangan tiga, juara, juara, juara Salam BHP Opers, seoptimis apa anda? Seoptimis jika 1 banding seribu, kita adalah satunya Seoptimis jika itu adalah lubang jarum, maka kita masuk ke dalam lubangnya Dan seoptimis jika orang bilang itu tembok, maka kita cari pori-porinya dan kita masuk ke dalamnya Tetap optimis, 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 optimis Salam Bopers, jumpa lagi di Dr. CO Channel Salam BHP, bersihkan hati dan pikiran, optimis, optimis, optimis Ada rencana kita untuk berfoto bersama dengan seluruh karyawan dan karyawati di bagian umum PT. PN3 Persero, Medan Oper sekalian, perlu saya ceritakan di sini Bagian umum ini adalah salah satu bagian yang ada di kantor operasional Medan PT. PN3 Bagian ini memiliki anggota yang sangat banyak Jumlahnya yang ada di bagian umum ini 250 orang karyawan dan itu merupakan jumlah karyawan yang terbesar di kantor operasional Medan Bagian umum ini nanti akan saya jelaskan pembagian subbagiannya Sehingga kenapa disebut sebagai bagian yang terbanyak anggotanya Karena memang bidang tugasnya sangat banyak dan sangat luas Bagian umum ini memiliki tiga subbagian Yang pertama adalah subbagian umum dan urta Yang kedua adalah subbagian pertanahan dan keamanan Dan yang ketiga adalah subbagian hukum Subbagian umum dan urta Overs itu terdiri dari seluruh karyawan dan karyawan Yang memiliki bagian-bagian yang mengerjakan tugas-tugas keagamaan Tugas-tugas sosial dan juga tugas-tugas pelayanan Di dalamnya ada juga driver yang melayani seluruh mobilisasi pekerja Yang ada di PT. PN3 kantor operasional Medan Ada juga petugas-petugas kebersihan lapangan Ada juga petugas-petugas penjaga mes Baik yang ada di perapat dan di berastagi Dan juga mes yang ada di Medan Dan juga ada petugas-petugas pelayan kantor Atau yang sering disebut sebagai opas kantor Kalau di PT. PN3 Persero Tugas dan fungsi di subbagian umum dan urta ini Lebih banyak kepada pelayanan Memberikan pelayanan buat seluruh karyawan Memberikan pelayanan terhadap seluruh pimpinan Yang ada khusus di kantor operasional Medan Oper sekalian selain dari tugas pelayanan tersebut Bagian umum dan urta ini juga mengerjakan bidang-bidang pendidikan Ada dua yayasan pendidikan yang ada di Sungai Karang Wilayah kebun PT. PN3 Persero dan ada juga di wilayah Gunung Para Di situ ada kepala sekolah dan guru-guru yang secara administratif Berada di bawah bagian umum Namun secara teknis mereka berada di tempat yang saya sebutkan tadi Sungai Karang dan di Gunung Para Dua tempat tersebut adalah tempat pendidikan SMP sekolah yang ada di kebun Yang sebagian besar juga menampung seluruh anak-anak dari karyawan Dan anak-anak di sekitar kebun Baik di Sungai Karang maupun di Gunung Para Yang kedua Overs Subbagian pertanahan dan keamanan Bidang tugasnya ini lebih kepada bidang administrasi dan hukum pertanahan Di sana juga ada proses untuk pensertifikasian Baik hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pengelolaan Termasuk juga seluruh pelepasan aset Termasuk juga seluruh bentuk kerjasama Yang menyangkut aset pertanahan Seluruhnya ada di subbagian hukum pertanahan dan keamanan Selain dari di bidang pertanahan itu Di subbagian pertanahan dan keamanan Juga ada subbagian keamanan yang di dalamnya ada juga security Atau pengamanan khusus kantor operasional medan Yang memberikan pelayanan pengamanan Ada kepala pengamanan Ada mengurusi BKO Baik TNI dan Polri Dan juga mengurusi seluruh administratif yang ada khusus di bidang pengamanan Subbagian pertanahan dan keamanan ini juga mengkompilasi seluruh aktivitas Menyangkut pengamanan produksi dan pengamanan aset yang ada di seluruh PTPN 3 Jadi subbagian pertanahan dan keamanan ini Lingkup tugasnya lebih kepada teknis Baik teknis pertanahan maupun teknis pengamanan Yang ketiga Overs ada subbagian hukum Subbagian hukum ini mengerjakan aktivitas pendampingan hukum Di seluruh PTPN 3 Overs sekalian Walaupun sifatnya supporting Tapi subbagian hukum ini merupakan subbagian yang sangat penting menurut saya Karena tugasnya adalah melakukan pendampingan secara hukum terhadap seluruh karyawan Dan seluruh pimpinan yang ada di PTPN 3 Termasuk juga untuk memastikan seluruh kegiatan, seluruh aktivitas dan aksi korporasi Dapat berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku Aktivitasnya untuk memberikan pendapat hukum Selain itu juga melakukan notisi terhadap surat perjanjian Dan notisi terhadap seluruh perikatan yang dilakukan oleh perusahaan Pendampingan hukum secara litigasi Melakukan mediasi dan melakukan segala upaya dan cara untuk dapat melindungi segala kepentingan PTPN 3 Dan juga termasuk juga untuk membina hubungan yang baik dengan para stakeholder yang ada di luar Jadi Overs sekalian Memang sangat banyak Sehingga membutuhkan jumlah personil yang juga sangat banyak Overs sekalian bagian umum ini Didirikan dan juga dibuat dalam sebuah nomenklatur Jadi satu orang kepala bagian, tiga orang kepala subbak Dan di bawah kepala subbagian itu ada asisten-asisten yang memberikan bantuan atau supporting terhadap pekerjaannya Di bawah asisten ada para kerani Kalau di PT Perkebunan Sentara 3 itu disebut sebagai kerani atau sebagai karyawan yang membantu secara administratif dan teknis Sehingga seluruh pekerjaan dan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh bagian umum ini Dipastikan dapat terlaksana dengan baik Overs sekalian Bagian umum ini memiliki tag name CRV CRV ya Jadi bukan kita mengambil merek mobil gitu Jadi kita nggak enters mobil CRV itu singkatannya adalah cepat, rasional, dan valid Jadi singkatan CRV adalah cepat, rasional, dan valid Kenapa cepat? Karena kita harus bergerak dengan cepat Bagian umum ini harus memberikan pelayanan yang cepat Kita tidak bisa lama-lama untuk melakukan pikiran Analisa harus dilakukan dengan tepat Tapi memang kita harus bertindak secara cepat Yang kedua adalah rasional Rasional itu adalah seluruh keputusan yang kita ambil Harus memiliki rasionalitas yang tepat Sehingga tindakan yang cepat tadi dapat dilindungi dengan Cara pikir, cara pandang, dan pikiran Serta tindakan yang rasional Dan yang paling penting Overs yang terakhir adalah Valid Valid ini lebih cenderung kepada dokumen Tindakan yang cepat, cara pandang, dan cara pikir yang rasional Tidak akan bisa aman Dan tidak akan bisa memberikan yang terbaik buat perusahaan ini Jika tidak dilengkapi dengan validitas seluruh dokumen-dokumen pendukung Sehingga tiga tata nilai tadi Dengan kekuatan dan cara pandang yang berbeda Itu memberikan suatu kesatuan yang lebih kuat Untuk dan demi kepentingan PT Perkebunan Nusantara III Jadi sekali lagi CRV cepat, rasional, dan valid Baik Overs sekalian Itu tadi gambaran mengenai Gambaran sikat lah Mengenai bagian umum yang ada di PT Perkebunan Nusantara III Jadi dengan jumlah anggota yang sangat banyak tersebut Maka saya yakin Seperti ada istilah Banyak anak, banyak rejeki Saya yakin bagian umum PT Perkebunan Nusantara III juga Banyak anggota Pasti banyak rejeki Dan kita yakin dengan optimisme yang ada Kita dapat melakukan manajemen yang baik terhadap karyawan yang banyak Kita dapat memberikan kontribusi juga yang baik buat perusahaan Dengan jumlah karyawan yang banyak Dan juga bukan berarti Banyak itu artinya bubajir Seluruh anggota dan komponen yang ada di bagian umum ini Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Sesuai dengan kewenangan yang ada Dan juga sesuai aturan yang berlaku Overs sekalian Untuk itu Nanti kita akan Berfoto dengan seluruh karyawan dan karyawati bagian umum Juga untuk persiapan menjelang Satu syawal Hari Raya Idul Fitri Sekaligus juga untuk bersilaturahmi Menjelang Hari Raya Idul Fitri nantinya Saksikan bagaimana keseruan Nanti saya akan turun di bawah Dan Overs Kebetulan Juga nanti akan dihadiri oleh Bapak Tengku Rinel Senior Executive Vice President Business Support Yang juga Merupakan pimpinan Dan menanggung jawab Khusus bagian umum Bagian SDM Jadi Kita lihat keseruannya Bagaimana nanti Seluruh karyawan dan karyawati bagian umum Bersama Bapak SIPP Business Support Bapak Tengku Rinel Berfoto bersama Dalam rangka untuk Mempererat Tari Silaturahmi Di bagian umum Kantor Operasional PT Perkebunan Mesantara 3 Demikian Overs Saksikan keseruannya Tetap Bersihkan hati dan pikiran Salam BHP Optimis 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 Pembelas Bang Satu lagi lah Dua Kelebaran Bang ya Iya Bang Kelebaran Pembelas 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 Amin Pembelas 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 Pembela Bapak Kupi Bapak Fembelas Mampis Ah Terima kasih. 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 Terima kasih.